Intro Suami dari Aurel Hermansyah, Ata Halilintar selama ini memang dikenal publik sebagai Youtuber, ya, berkat ketekunan dan konsistensinya membuat konten, kanal Youtube yang dikelolanya kini merengkuh kesuksesan, tak cuma lantaran memiliki banyak subscriber, Ata juga banjir tawaran cok hingga makin dikenal rekan-rekan selebritis. Meski begitu, Ata sendiri memang dikenal memiliki banyak bisnis yang makin menambah banyak pundi-pundi kekayaannya, gegara hal tersebut ataupun kini ingin menularkan kegiatan produktifnya membuat konten kepada sang istri, melansir dari tayangan kanal Youtube Aureli Hermansyah yang diunggah Jumat tanggal 9 April tahun 2021, Ata mengungkapkan keinginannya tersebut kepada Aurel. Bahkan agar sang istri mengikuti jejaknya, Ata sampai rela mengajak Aurel dan membelikannya perangkat kamera demi menunjang sang istri, dan ya pada kesempatan itu, keduanya tampak tengah membagikan aksinya mengunboxing kamera yang sebelumnya sudah dibeli. Namun di tengah-tengah aksinya, Ata sempat salfok dan terkejut dengan jumlah total pembelian kamera untuk Aurel yang mencapai 100 juta rupiah. Totalnya semua adalah, kita cek, pujar Aurel Hermansyah. 100 juta rupiah, jawab Ata Halilintar. Mendengar hal tersebut, Aurel pun sempat mengelak dan menganggap angka yang disebutkan Ata terlalu berlebihan. 90 rupiah jutaan enggak sih, timpal Aurel Hermansyah. Mengetahui hal itu, Ata pun sempat berselorok kamera yang dibelikannya untuk sang istri ternyata berharga mahal. Mahal juga ya, celetuk Ata, meski begitu Aurel berusaha menenangkan Ata dengan menyebut nantinya sang suami akan mendapat balik modal darinya. Ini nanti balik modal kok sayang, satu bulan lagi kalau aku mau, kata Aurel Hermansyah. Setelahnya, Ata pun meminta Aurel untuk rajin membuat konten seperti miliknya. Pokoknya ini semua akan terbayar ketika kamu rajin bikin konten, ucap sang youtuber, mendapat saran demikian. Aurel lantas meminta Ata untuk tak lelah menggenjotnya. Nah tugasnya sayang disini adalah menggenjot aku, di mana aku itu harus digenjot, ucap Aurel Hermansyah. Sempat tertegun dengan ucapan sang istri, ataupun menyeletuk kata genjot yang tampak salah dipahaminya. Hah genjot, kata Ata Halilintar berusaha menaksirkan, tak mau sang suami salah paham. Aurel lantas membeberkan maksud kata menggenjot yang diucapkannya, yakni meminta Ata untuk mendorongnya dan mengingatkannya terus untuk membuat konten Youtube. Maksudnya, ayo gini, gitu, pungkas Aurel Hermansyah. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!